Selamat pagi bersama Karmin Peta Kali ini kita akan membahas tentang Statistika ekonomi Pada bagian pertama ini kita akan Pada pengertian dasar Statistika dan data Statistik sendiri Ada dua macam yaitu statistik Dalam arti sempit dan statistik Dalam arti luas Statistik dalam arti luas Sering disebut dengan istilah statistika Statistika adalah Keseluruhan dari metode Pengumpulan data, pengolahan data Dan analisis terhadap data tersebut Metode statistik Ada dua macam yaitu Statistika Deskriptif dan Statistika induktif Statistika Deskriptif adalah bagian Dari statistika yang membahas tentang Cara untuk pengumpulan Data, pengolahan data Penyajian data, penentuan Nilai-nilai karakteristik sampel Agar dapat memberikan gambaran Mengenai suatu keadaan Sementara itu Statistika induktif adalah Statistika Inferensi Sementara itu Statistika induktif atau Statistika Inferensi adalah Bagian statistik yang berhubungan Dengan kegiatan analis Untuk pengambilan Kesimpulan mengenai Populasi yang sedang Diselidiki Diselidiki Pendekatan Sample Dalam statistika Kita Selalu berhubungan dengan data Data adalah Fakta-fakta Yang dapat dipercaya Kebenarannya Fakta-fakta yang Fakta-fakta yang disebut Data tersebut Kadang-kadang dapat kita Kumpulkan Seluruhnya Tetapi kadang-kadang hanya Dapat kita kumpulkan Sebagian saja Maka kita mengenal Istilah populasi Dan Sample Populasi adalah Keseluruhan dari Objek yang diselidiki Sedangkan Sample adalah Sebagian dari Objek yang diselidiki Cara pengumpulan data Ada dua cara Yaitu Secara Sensus Dan Sampling Sensus adalah Pengumpulan data Yang dilakukan Dengan Meneliti Semua anggota Populasi Maka dari itu Sensus hanya dilakukan Beberapa tahun sekali Sebab Memerlukan biaya Yang cukup besar Sedangkan Kebanyakan peneliti Melakukan penelitian Secara Sampling Yaitu Pengumpulan data Yang dilakukan Dengan meneliti Sebagian dari Anggota populasi Dengan Hanya meneliti Sebagian dari Anggota populasi Maka akan dapat Menghemat Biaya Waktu Dan juga Tenaga Suatu badan Yang mengadakan Penelitian Dapat mengambil Data intern Dan data eksternan Data intern Adalah data Yang dikumpulkan Oleh suatu badan Mengenai kegiatan Badan itu Sedangkan Data ekstern Adalah data Yang diperoleh Dari luar Badan Yang memerlukannya Data ekstern Dapat dibagi Lagi menjadi Dua Yaitu Data primer Dan data sekunder Data primer Adalah data ekstern Yang diperoleh Dari hasil Penelitian Sendiri Sedangkan Data sekunder Adalah data Yang diperoleh Dari pihak lain Atau dari hasil Penelitian Orang lain Dalam suatu Penelitian Sebagian besar Data yang dikumpulkan Berupa Data kuantitatif Yaitu data yang Dinyatakan Dengan menggunakan Angka Sisanya berupa Data kualitatif Yaitu data yang Dinyatakan Dalam satuan Angka Tetapi Dinyatakan Dalam kategori Golongan Dan sifat Dari data tersebut Data kuantitatif Dapat dibagi Menjadi dua Yaitu data diskret Dan data kontinu Data diskret Adalah data yang Satuannya Selalu bulat Dalam bilangan asli Tidak boleh Dalam bentuk pecahan Sedangkan data kontinu Adalah data yang Satuannya dapat Berubah bilangan pecahan Skala pengukuran Data dibedakan Menjadi empat macam Yaitu Skala pengukuran nominal Skala pengukuran Ordinal Skala pengukuran Interval Dan skala pengukuran Rasio Selanjutnya Tentang Distribusi Frekuensi Dalam mengadakan penelitian Kita dapat Mengumpulkan Banyak data Tetapi Dapat pula Kita hanya Mengumpulkan Sedikit data Kalau datanya Hanya sedikit Tanpa dibuat Tabel pun Data tetap Mudah dibaca Tapi kalau datanya Banyak sekali Maka Membacanya Agak sulit Dan memerlukan Waktu yang cukup lama Untuk menjermatinya Untuk memudahkan Dan mempercepat Kita memahami Data tersebut Maka data yang Sudah dikumpulkan Disusun Agar lebih teratur Dalam bentuk Tabel Langkah awal analisis Langkah awal analisis Data adalah Mengklasifikasikan data Klasifikasi data Berarti memilah-milah Data dari yang Bersifat heterogen Kedalam Kelompok-kelompok Yang homogen Sehingga Sifat-sifat data Yang menonjol Mudah dilihat Pada dasarnya Ada dua macam Klasifikasi data Yaitu Satu Klasifikasi data Berdasarkan Sifat-sifat Atau atribut Klasifikasi Berdasarkan Sifat-sifat Atau ciri tertentu Dari data Biasanya Diterapkan Pada data Kualitatif Misal Warna kulit Ada Putih Kuning Dan coklat Dua Klasifikasi Berdasarkan Bilangan Atau variable Klasifikasi Berdasarkan Bilangan Adalah Klasifikasi Secara Kuantitatif Misalnya Upah Karyawan Jumlah Barang Yang diproduksi Dan sebagainya Klasifikasi Berdasarkan Bilangan Disebut Klasifikasi Berdasarkan Kelas Interval Atau Kelas Interval Selanjutnya Adalah Seriation Atau Penyusunan Data Dalam Urutan Yang Sistematis Penyusunan Data Secara Sistematis Dapat Dilakukan Dengan Berbagai Cara Yaitu Satu Berdasarkan Waktu Time Series Chronological Dan Historical Series Waktu Disini Merupakan Dasar Utama Menyusun Data Maka Selanjutnya Disebut Dengan Data Time Series Dua Berdasarkan Daerah Atau Wilayah Atau Juga Disebut Dengan Geographical Series Data Atau Wilayah Merupakan Faktor Penting Untuk Menyusun Data Dan Yang Ketiga Berdasarkan Keadaan Atau Frekuensi Frekuensi Conditional Series Punya Data Berdasarkan Kondisi Fisik Seperti Tinggi Berat Ataupun Metode Gradasi Yang Lain Berdasarkan Banyaknya Kejadian Di Suatu Tempat Tertentu Dan Waktu Tertentu Penyusunan Data Berdasarkan Keadaan Atau Frekuensi Ini Dapat Dilakukan Dengan Dua Cara Yang Pertama Secara Individual Metode Ini Merupakan Cara Penyusunan Data Sesuai Dengan Hasil Observasi Yang Kedua Secara Kelombok Metode Ini Merupakan Cara Penyusunan Data Dalam Kelombok Berdasarkan Interval Tertentu Selanjutnya Dari Masing-masing Kelombok Akan Tambah Berapa Kali Terjadinya Atau Berapa Frekuensinya Pengelombokan Berdasarkan Interval Ini Dapat Dilakukan Dua Cara Yaitu Satu Rangkaian Yang Diskrit Yang Kedua Rangkaian Yang Kontinu Perbedaan Cara Penyusunan Data Ini Didasarkan Sifat Dari Data Tersebut Apakah Variable Bersifat Diskrit Atau Kontinu Data Atau Variable Diskrit Adalah Data Yang Dapat Dinyatakan Sedangkan Data Variable Kontinu Kontinu Adalah Yang Dapat Dinyatakan Dengan Bilangan Pecahan Distribusi Data Yang Bersifat Kontinu Disebut Dengan Distribusi Frekuensi Atau Table Frekuensi Jenis Distribusi Yang Kita Buat Tergantung Macam Data Yang Kita Kumpulkan Apabila Kita Mengumpulkan Data Kualitatif Maka Kita Buat Menjadi Distribusi Frekuensi Menurut Kategori Jika Kita Mengumpulkan Data Kuantitatif Maka Data Tersebut Kita Buat Menjadi Distribusi Frekuensi Menurut Bilangan Penyusunan Distribusi Frekuensi Menurut Bilangan Penyusunan Distribusi Frekuensi Menurut Bilangan Dapat Dilakukan Melalui Beberapa Tahap Satu Menentukan Jumlah Kelas Untuk Menentukan Jumlah Kelas Adalah Dengan Menggunakan Rumus Sereges Hubungan Antara Jumlah Kelas Dan Banyaknya Data Dapat Dinyatakan Dalam Bentuk Rumus K Sama Dengan Satu Plus Tiga Komatika Log N Yang Kedua Menentukan Ring Ring Dapat Dihitung Dengan Mencari Selisih Antara Data Terbesar Dan Data Terkecil Yang Ketiga Menentukan Panjang Kelas Atau Interval Kelas Panjang Kelas Dapat Dihitung Dengan Membagi Ring Dengan Banyaknya Kelas Yang Sudah Dibulatkan Panjang Kelas Interval Kelas Dapat Dihitung Dengan Rumus C I Sama Dengan R Per K Yang Kepat Menentukan Kelas Pada Dasarnya Kita Bebas Menentukan Kelas Asalkan Sesuai Dengan Banyaknya Kelas Dan Besarnya Kelas Interval Yang Sudah Kita Hitung Hanya Seja Ada Sedikit Perdoman Yang Perlu Kita Patui Yaitu 4 Semua Data Dapat Masuk Artinya Data Terkecil Dapat Masuk Kedalam Kelas Terkecil Dan Data Terbesar Dapat Masuk Kedalam Kelas Terbesar 4 Batas 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 Atas Suatu Kelas Dibulatkan Sedikit Lebih Kecil Dari Batas Bawah Kelas Di Atas Yang Kelima Menentukan Frekuensi Untuk Mencari Frekuensi Masing-masing Kelas Dilakukan Dengan Cara Mengadakan Tabulasi Yaitu Memasukkan Data Kedalam Tabel Berikutnya Penyusunan Distribusi Frekuensi Menurut Kategori Cara Membuat Distribusi Frekuensi Menurut Kategori Tidak Diperlukan Prosedur Yang Berblit Langkah Pertama Kita Menentukan Kelas Kelas Yang Kita Tentukan Sesuai Dengan Kategori Dari Data Tersebut Selanjutnya Kita Mengadakan Tabulasi Data Berikutnya Kita Ke Distribusi Frekuensi Relatif Dan Distribusi Frekuensi Kumulatif Distribusi Frekuensi Relatif Adalah Distribusi Frekuensi Yang Frekuensinya Tidak Dinyatakan Dalam Angka Absolut Tetapi Dinyatakan Dalam Angka Relatif Atau Dalam Presentase Dalam Jumlah Frekuensi Semua Kelas Yang Ada Hal Yang Disebut Distribusi Frekuensi Kumulatif Adalah Distribusi Frekuensi Yang Secara Berturut-turut Dan Bertahap Memasukkan Frekuensi Pada Kelas-kelas Yang Lain Ada Dua Macam Distribusi Frekuensi Kumulatif Yaitu Distribusi Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Dan Distribusi Frekuensi Kumulatif Atau Lebih Distribusi Frekuensi Kumulatif Kurang Dari Adalah Distribusi Frekuensi Yang Memasukkan Frekuensi Pada Kelas-kelas Sebelumnya Sedangkan Distribusi Kumulatif Atau Lebih Adalah Distribusi Frekuensi Yang Memasukkan Frekuensi Pada Kelas Sesudahnya Distribusi Frekuensi Kumulatif Relatif Adalah distribusi frekuensi kumulatif yang frekuensinya dinyatakan secara relatif Atau dalam bentuk presentase Dalam hal ini kita mengenal ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif relatif Yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari Dan distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih Distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari adalah distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang frekuensinya diubah menjadi dalam bentuk persentase sedangkan distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih adalah distribusi frekuensi kumulatif atau lebih yang frekuensinya diubah menjadi dalam bentuk persentase sekian dulu kita lanjut di podcast berikutnya oke teman-teman kembali lagi